Pebirsa perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 masih menunggu beberapa pekan. Sementara Bupati Cendra mengultimatum dari jauh hari bahwa ASN dilarang merayakan malam Tahun Baru dan ASN tidak diliburkan tetap masuk jam kerja. Bupati Cendra mengingatkan secara dini bagi pegawai negeri sipil di lingkup Kabupaten Sarulangun dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 varian baru, semua ASN dilarang mengadakan pergian keluar daerah. Tidak hanya itu, Cendra menjelaskan ASN dilarang ikut merayakan pergantian Tahun Baru dan dilarang untuk cuti. Hal ini sebagai antisipasi terjadinya penumpukan di tempat-tempat wisata, sehingga terjadi penumpukan dan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 kembali. Tahun baru saya perintah tidak ada perayaan Tahun Baru. Ini sudah degas, ada pelarangan, PNS tidak boleh cuti. Terus berbayang untuk menjaga agar jangan terlalu banyak liburan Tahun Baru dan Natali. Jadi PNS tidak cuti, kita takut kalau diberikan cuti, nanti ini yang perlu berkeliaran di tempat-tempat wisata, akan ada pengumpulan orang banyak. Makanya dari itu sudah instruksi dari Jakarta, kalau kita tidak, PNS tidak boleh cuti, mencuri liburan Tahun Baru dan Natal. Selain itu, Cendra telah melakukan komunikasi bersama Kementerian Dalam Negeri, bahwa tidak ada libur dan cuti bersama dalam menyambut Tahun Baru. Selamat Riyadi, JAK TV, melaporkan.